selamat menikmati 2 kali kena stroke, saat ini kondisinya lumpuh total dari tidur ke duduk saja harus dibantu dan semua aktivitas itu harus dengan bantuan orang lain kebetulan saya suster satu minggunya pada saat itu hari Sabtu saya datang saya bawa 10 butir karena kebetulan saya juga agak takut kasih kemertua karena saya belum tahu persis ini apa jadi saya cuma bawa 10 butir dicoba diminumkan 2 butir satu hari, tapi hanya malam saja menjelang tidur kemudian Jumat yang kemarin saya ketemu dengan Bang Salman saya cerita beberapa hari sebelum saya ketemu Bang Salman, saya ditelepon oleh adik ibar saya yang biasa mengurus mertua saya sehari-hari beliau bilang, Kak, Umi sudah bisa lihat saya bilang, lihatnya dari sisi bagaimana beliau cerita, adik ibar saya cerita jadi mertua saya itu sehari-harinya hanya duduk di kursi roda kalau pun mau berbaring harus dibantu dari baring ke duduk pun dibantu jadi setiap hari beliau didudukan di depan TV supaya beliau merasa di sekitarnya ada orang minimal ada suara karena beliau sudah tidak bisa melihat matanya glukoma dia pernah kena gula sampai 700 itu 2 tahun yang lalu penglihatannya tinggal 20% 3 bulan yang lalu sempat lasik tapi ternyata tidak ada pengaruh sama sekali lasiknya di rumah sakit mata Nusantara di Kebonjeruk itu kena sekian 10 juta tapi tidak ada pengaruh nah di lala waktu itu beliau bilang begini ke adik ibar saya adik ibar saya lewat tanpa adik ibar saya menyadari mertua saya bisa lihat beliau langsung manggil is, sini adik saya kaget adik ibar saya kaget kok bisa lihat sebelumnya memang sama sekali gak pernah memanggil paling kalau dia dengar ada sesuatu yang lewat dia tanya siapa itu dia bisa panggil is, sini setelah itu adik ibar saya nyamperin bilang umi bisa lihat bisa kamu pak is anak umi kan sampai meyakinkan iya kenapa mi ada apa balikin kursi roda dong umi mau sholat jadi posisi beliau membelakangi giblat menghadap ke tv dan kalau untuk sholat beliau harus berbalik arah 180 derajat angkat kaki ke atas kasur karena di belakangnya itu tempat tidurnya persis gitu angkat kaki ke atas kasur kemudian beliau sholat sambil angkat kaki ke atas kasur jadi posisinya seperti duduk selanjoran gitu ya seperti itu adik saya bilang belum ajan mi udah itu sudah jam 6 ayo balikin umi dia bilang begitu adik saya tambah kaget kok umi tau jam 6 beliau kasih tunjuk pake jari iya jarumnya sudah seperti ini memang mungkin beliau belum melihat angka secara persis tapi beliau sudah melihat ada garis lurus seperti ini di dalam lingkaran yang dia kenal itu jam beliau hafal itu posisi jam disitu jadi beliau melihat garisnya sudah sudah begini katanya itu kan sudah jam 6 adik saya saking terharunya langsung kasih kabar saya besoknya saya dateng begitu saya dateng saya nongol di pintu beliau langsung eh nundung katanya disana saya dipanggil nundung oleh mertua gitu ya eh nundung kemana aja katanya eh saya bilang umi sudah bisa lihat sudah yaudah ini saya bawain lagi saya bilang saya kasih lagi tapi saya belum tahu perkembangan minggu ini seperti apa cuma memang adik saya bilang mertua saya sekarang sudah semakin bisa melihat dengan jelas bahkan dia sudah bisa membedakan nasi dengan bubur ayam gitu tadi pagi yang saya yakin banget apa yang saya yakin banget saya tahu itu persis beliau bisa membedakan karena saya telpon saya tanya umi makan apa sarapan apa umi makan ubur ayam kok umi tahu ubur ayam kan ada kerupuknya emang umi tahu itu ada kerupuk kan kelihatan warnanya merah umi gak buta katanya saya sampai dimarahin umi gak buta katanya seperti itu alhamdulillah awalnya terus terang awalnya saya juga gak yakin ya saya butuh suplemen ini untuk saya sebetulnya sudah 3 tahun yang lalu saya kena cancer sudah kesana kemari cari pengobatan menghabiskan biaya sekian banyak dan belum ada progres yang bagus sampai kebetulan saya ketemu dengan adiknya Bang Salman yang kakak kelas saya dulu kuliah kita masih sering chatting ya beberapa hal waktu terakhir ini dia mengenalkan saya dengan produk ini langsung saya bilang oke deh coba makanya boleh ke rumah saya begitu Bang Salman datang ke rumah saya langsung pastikan oke Bang saya gabung hari Senin besok menunggu uang saya cair hari Senin saya langsung seperti itu Alhamdulillah belum dan pilihan saya tidak salah terima kasih Assalamualaikum terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih